Terima kasih, Pak. Semoga usaha kita akan bertambah lanjut. Mungkin anak Anda, siswa-siswa berprestasi seperti bapaknya. Bapak bisa saja. Terima kasih kerjasamanya, Pak. Sama-sama. 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 Sebelum Mama kamu meninggal, kamu nakalnya gak nao jubillah begini. Adilnya, adilnya. Mama itu, waktu masih gadis, ya sopan, berbudi pekerti bagus. Gak urakan kayak kamu begini. Mau jadi apa sih kamu? Nurunin siapa sih? Dia nurunin, Pak. Bapak lah. Halo Halo Pak Pak ini India Pak Pak kayaknya India hari ini pulang malam deh Pak nggak bisa jam 9 malam kamu harus sudah sampai rumah ya Pak hari ini tuh Nindya ada jadwal pemotretan sampai malam Pak terus tolong Pak boleh ya Pak Pak Nindya janji Nindya nggak bakal macem-macem iya iya tapi nggak boleh lewat dari jam 10 malam ya sama tau nggak sama di kamu sama-sama bikin Papa pusing kenapa sayang tahu nih Papa marah-marah nih pasti gagal Adelia ya udah ya udah ya udah terus gimana tadi capek ya ini capek banget Oh ya nanti kita jadi alam jadi dong ya teteh kencana sudah siap membawa Tuhan Putri Oh makasih sayang sama-sama yuk Papa minta kamu berhenti latihan karate kalau perlu kursus balet kursus apa kursus masaknya yang lebih keminit Astagfirullah ini kamu kan masih SMP nggak pantas dalam kayak gini ini lagi bisa ketawa aja kamu bilangin dong adik kamu mestinya kamu sebagai kakak bisa ngawasin adik kamu supaya nggak pakai backup terus Oh harusnya kanin dia dong yang didik Lila dia kan anak paling tua jadi dia harus bertanggung jawab Bukannya Adele Nindya itu sibuk kuliah sambil kerja jadi model mestinya kamu ganti tugas dia dong untuk bisa ngawasin Lila Oh iya kalau beneran kerja kalau enggak ada yang tahu kan mudalah pusing Halo nih apaan sih dulu buset numpah gara-gara lo nih aku jadi doang main sama papa tau kenapaan nih kalau kakak yang bandel kok yang dibawa-bawa emang Allah masih kecil Nora pake-pake maru segala eh suka-suka aku dong urus aja tuh dirinya sendiri udah nggak bisa dandan kerjaannya berantem terus kalau berhenti ribut aja dari tadi eh aku tahu kan udah banyak anak cowok yang gua piting terus lu mau gua piting Oh mau ke piting ya nggak ntar aku beliin nih makan aja nih dulu nih yang ada nih kasih dulu nih piting-piting nih iya apaan sih ngelek Lila Adele hei 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 aku pusing nggak nggak lihat kalian berdua halo sil bisa ketemu nggak iya iya apaan sih aku lagi makan jadi nggak udah kini dimakan makan makan tuh makan keponakan-keponakanmu itu selalu aja bikin ular ya di sekolah di rumah mereka tuh masih remaja kita harus beri mereka banyak pengertian jiwa mereka tuh masih bergejolok pengertian kayak gimana lagi mulut ini udah berbusa dan aku udah kebisan kata-kata aku kok jadi takut ya buat nikah sama kamu kenapa sih aku takut Mas mereka nggak bisa terima aku sebagai ibu mereka Mas kamu yakin sih iya kita bisa coba dulu gimana sini gue masih kesel sama lo gara-gara lo gue jadi kena omel lagi sama papa jadi sekarang remote ini udah hampir jam 11 malem Nindya belum pulang kemana situ anak Nindya duduk apa sih duduk kalian ini ya sudah semakin besar kelakuan nggak semakin bagus malah semakin buruk kamu Nindya kamu sekarang sering sekali ya pulang malem dan kamu Adel selalu saja kamu bikin ular lilo kamu dandan terlalu menor yang sebenernya nggak pantas kamu lakukan papa sudah nggak ngerti lagi gimana ngurus kalian jadi Tante Sil Tante Sil Tante Sil Tante Sil ngapain malam-malam begini kesini papa akan ke Australia selama tiga minggu dan Tante Sil ini bertugas menjaga kalian dan menemani kalian selama papa nggak ada di rumah apa kok tiba-tiba gini sih nggak bilang-bilang dulu aduh Tante Sil kan cahat banget uuuuh gitu ya papa sekarang aku mendingan nggak usah diurus deh pak sebenernya aku ragu menjalankan semua rencana ini pura-pura pergi ke Australia dan membiarkan mereka sendirian bersama kenapa harus ragu mas mereka itu nakal sekali loh Sil kamu yakin bisa handle mereka dua minggu lagi yakin kok udahlah mas tuh serahin semuanya ke aku aku akan berusaha sekuatku untuk mengubah anak-anak itu menjadi anak-anak yang manis aku kan gini-gini juga pernah remaja mas masih cowok jadi nggak ngerti mereka eh mas ntar mereka bangun loh oke aku berangkat dulu ya hati-hati ya mas hati-hati ya hati-hati ya hati-hati ya beraksi ya ada ampun ada ketat banget sih baju kamu ganti nggak pake yang lebih sopan ini udah seragam kebesaran gak bisa digenggukan kenapa juga kamu harus pake yang ketat-ketat ya biar gampang lah kalo berantem kamu ganti sekarang tante tuh disini gantiin papa kamu jadi kamu harus suruh tim berdekatan tante tante aku tuh model sebuah model sebuah model itu aku stabil perfect dimana aku berada gimana sih tante ini dia tipisin gak pantus ya ya Oh, Papa mana, Tante? Lupa kalian tuh tadi pagi-pagi banget udah berangkat ke OSI, ada urusan kantornya. Gak sempet pamit kalian, soalnya masih pada tidur. Loh, kemana? Makanannya masih goreng doang, Tante. Sayurannya mana? Dagingnya mana? Rotinya mana, Tante? Kok ini doang? Tante, tadi pagi bantuin Papa kalian beres-beres. Jadi, ya, cuma sempet masak ini, nasi goreng. Gak suka. Yaudah deh, sini, biar Tante. Hei, Tante, 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 iya, Tante, kita makan, kok. Kita makan, kita makan. Kata siapa susah ngatur anak-anak ini? Bisa di-handle tuh. Senakal apapun anak-anak, pasti bisa dijinakan. Gondongnya diriku selalu menunggumu. Dih, belit banget sih Tante Cil itu. Masa makeup ini tuh dihapus, dong, kak? Di-tipisin. Kak, masih suka, kak, kak, jadinya. Tau gak sih, kak? Aku lagi mimpi indah-indah, terus berjangguan sama Tukuntilanak. Itu juga, kak. Kak Adel, disuruh pake baju yang noran-nora gitu. Emang dia siapa, sih? Tante doang. Dia tuh gak berhak kali ngatur kita. Eh, kak, gimana kalau kita kerjain Tante Cil aja? Biar dia tuh gak betah dari rumah ini, ya kan? Iya juga ya. Kakak setuju banget tuh. Yaudah, kita harus buat rencana nih. Subah deh, yang namanya Tante Cil tuh nyebelin banget tuh gak sih, Van? Dia bilang, yang dibutuhkan kuliah itu bukan makeup yang tebal, tapi otak yang cerdas. Nyebelin banget gak sih dia ngomongin gitu sama aku? Kamu tuh pake udak tipis, yaudah cantik kok. Masa sih, kamu tuh baik banget sih. Iya, serius-serius. Yaudah, sekarang mau masuk kelas ya? Masya Allah. Oh iya, sejam lagi kan aku ada pemotretan. Cuma mau gak namain aku. Sampai ke ujung dunia pun aku temenin, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Terima kasih, sayang. Wah, belah. Kok sama hebat ya? Terbang kok adanya-adanya? Tuh liat ya tuh, pokoknya tuh hari ini lo cakep banget nih. Terima kasih dan terima kasih. Aduh, kalian tuh juga cantik-cantik kok. Tapi sayang, cantikan gue dong. Cabut yuk. Yuk. Tugas amat. Tugas amat. Tugas amat. Tugas amat. Tugas amat. Emang susah ya, jadi orang cantik. Selalu diomongin di mana-mana. Ya ampun lila. Kamu tau kamu ada di mana? Di sekolah, bu. Tapi kenapa make up yang setebal itu? Kamu pikir ini toko kosmetik? Ayo, kamu ikut ibu sekarang ke kantor. Ayo. Lu semua pada tau gak? Kemarin si Ero ngajakin gue nonton gitu deh. Ntar juga malam minggu si Erovan ngajakin gue ke lightener gitu deh. Oh, gimana? Udah dapet kebetan baru belum? Bukan setau aja. Mana ada si cowok yang mau sama dia. Kelakuannya aja lebih parah dari cowok. Eh, ngomong apa lu barusan? Yang lu tuh gak laku. Kurang anjar, makasih lah. Masih untung lu, cewek. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah. Halo. Iya, dengan keluarga Armanto. Dari sekolahnya Lila. Kenapa Lila? Iya. Iya, makasih. Saya akan segera kesana. Makasih. Lila, ini ada-ada aja deh. Ya, halo. Adelia. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Silahkan duduk. Jadi begini, Bu. Kami mendapati Lila memakai makeup yang berlebihan di sekolah ini. Dan itu melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Kami juga menyita banyak peralatan makeup yang ada di tasnya Lila. Jadi saya harap Ibu mau membawa pulang Lila dan menasehatinya. Lila, Tante tuh seumur kamu gak pernah pake makeup tebel-tebel kayak kamu gitu. Makanya Tante gak pernah punya pacar. Nah, bisa dandan sih. Ya, kamu tuh ngomong sembarangan ya. Seumur kamu itu kulitnya masih sensitif. Kalau pake makeup sembarangan itu bisa alergi loh nanti. Aduh, sayangnya aku gak pernah tuh alergi. Ya, terserah kamu ya. Pokoknya Tante udah bilangin kamu. Sekarang Tante mau nemuin gurunya Kak Adele, kamu di sini aja. Jangan macem-macem ya. Mbak, saya ke toilet dulu ya, sebentar. Si, Pak. Mungkin sudah puluhan murid di sekolah ini bikin catat sama dia. Dan ini yang terakhir kalinya, Bu. Si korban masuk ke rumah sakit. Separa itu, Pak? Iya, dan kalau Ibu mau tau, dia adalah pemilik kiasan sekolah ini, Bu. Masalah Adele ya biar saya yang urus, Pak. Pokoknya Tante gak mau denger lagi kamu berantem di sekolah ya. Kamu harus janji sama Tante buat gak berantem. Apalagi sama cowok. Malu-maluin tau gak? Iya. Lila. Lila. Lila mana lagi? Masuk-masuk kemu. Lila. 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 Jangan-jangan udah pulang lagi. Ya ampun, Ade. Mau bikin orang babak belur lagi? Iya. Kenapa? Lo mau gue bikin babak belur juga? Enggak, 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 enggak. Ampun, ampun, ampun. Lagian kan sekarang kita udah CS-an, Kak. Masa aku mau dibuat babak belur? Oh iya. Aku tuh lagi sebal banget sama Tante Sil tuh. Cerahat banget tuh orang. Sama dong. Tadi aku juga kabur. Gitu banget loh sama dia. Bagus. Biar dia tau. Biar dia tuh pusing nyariin kita. Iya, enggak? Iya, biarin aja. Biar dia tau rasa kalau ngurus kita itu enggak gampang. Iya, enggak? Terus dong. Cukup lagi, Kak. Cukup lagi. Apaan? Cukup lagi. Eh, ketahuan ya. Ayo pulang. Ayo pulang. Apa sih kalian lihat saya? Tante. Kamu tuh kurang-kurang jalan banget sih ngakitan orang malam-malam gini. Oke, kerjaan Pante itu ngawasin kamu dan adik-adik kamu. Nih, udah jam berapa nih? Jam 12. Kamu tuh udah berkali-kali ya melanggar aturan jam malam. Tante, ini dia tuh udah gede kali. Iya, gede badan kamu doang. Kamu tuh gak ada tanggung jawabnya. Kamu tuh perempuan, gak pantas keluar malam-malam. Ya, elok-elok banget sih di Tante. Ih, terserah ya mau ngomong apa. Tapi besok-besok, kalau kamu keluar malam lagi, semua pintu dan jendela Tante kunci silahkan kamu tidur di luar. Ya, elok. Ya, elok, kira siapa? Ya, elok, itu selalih tante kalian lagi. Kak, apaan? Kayaknya kita harus lapor deh sama Papa. Iya kak, aku tuh udah gak kuat banget deh sama Tante Sil. Dia ngatur-ngatur kita terus. Anak-anak udah pada tidur kan? Udah, tapi Ninja tuh baru aja pulang loh. Pulang? Emang dari mana dia? Katanya si pemotretan. Ninja? Diangkat jangan ya? Ih jangan mas, jangan. Nanti dia tau loh kamu disini. Oke, oke. Taman. Kita ngobrol di kamar aja ya. Gimana kak? Ya lah biak. Tadi sih nyambung. Tapi kok tiba-tiba putus ya? Apa dirijik sama papa? Mas balik aja ke hotel. Nanti kalau ketawalan anak-anak bisa kacau. Mereka udah pada tidur. Pasti kok nanti aku akan balik ke hotel. Aku cuma pengen tau kabar kamu seharian ini sama mereka. Tadi ditelepon marah-marah. Katanya Lila sama Ninja bikin ulah ya. Bilang aja mas, itu alasan mas supaya bisa ketemu aku ya kan? Kamu gak kakak nama aku? Mas, nanti. Tante. Udah tidur belum? Iya bener pak. Aneh. Tante. Aduh ngapain sih tante? Iya iya bener pak. Tante. Tante. Iya 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 iya. Dari kunci. Buka aja. Kita ngapain sih lama banget ih. Enggak ngapa-ngapain. Tante ganti baju tadi. Tante. Tante tolong telfonin papa dong. Masa dari tadi kita telfon gak diangkat-angkat sama papa? Iya. Dudur kali papanya? Iya gak mungkin tidur lah tante. Orangnya telfon gerijen kok telfonan sama papa. Iya. Iya mungkin aja. Apaan sih tante? Tidur ke situ. Aduh. Aduh. Suara apaan tuh? Papa ada ya? Tante tau ya papa dimana ya? Udah lah kita telfon keluar aja yuk. Aduh. Aduh. Tante? Papa ada di sini ya? Yuk kita telfon aja biar kita sama-sama tau. Yuk ayo. Aduh. Aduh. Misalnya tante. Wah blemanya. Tante. Bapak. Iya itu teger-bapak. Iya itu teger-bapak. Bapak. Uhuh. Aduh. Tante ngapain duduk di situ? Ini gak tata. Tante. Kadang itu basah. Tante lu ga basah. Macam ini ga basah. Ini nah itu basah tante. Tante bom. Papa? 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 Masukannya. Halo, kenapa apa yang manis-manis? Kok mana belum tidur sih? Pokoknya kita bertiga nggak suka sama sikap songaturnya Tante Sil. Dan pokoknya kita bertiga minta Papa pulangin Tante Sil dari rumah ini, titik, Pak. Iya, Pak. Aku juga nggak suka nih sama Tante Sil. Iya, aku juga nggak suka sama dia, Pak. Pokoknya Papa minta kalian itu menghormati Tante Sil. Tante Sil itu adik kandung mama yang paling kecil. Ya? Dan Papa minta kalian lurut sama Tante Sil. Tapi, Pak nggak... Udah lah. Permintaan Papa nggak lebih. Ya? Udah ya? Papa ngantuk nih. Udah? Iya. Sebelum kalian berangkat, kalian harus dengerin dulu peraturan yang udah Tante buat. Peraturan apa lagi sih, Tante? Ya, peraturan pertama, kalian itu harus pulang sesuai dengan jadwal yang udah Tante tentukan. Peraturan kedua, batas waktu keluar malam kalian itu jam 9 malam. Dan peraturan yang ketiga, kalian itu harus pulang dulu ke rumah sebelum kalian melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Ya ampun Tante, masa kalau ada ekskul karante juga harus pulang dulu? Gimana sih? Kan capek. Iya Tante, aku ntar malam tuh ada pemotretan sampai malam lagi. Nggak mungkin lah Tante pulang dulu. Gimana sih? Kau pernah melukai aku. Ini makan siang kalian. Ini yang ping buat kamu ya. Kalian jangan-jangan sebarangan. Dan ku sadar semua itu. Kak, jangan sedih ya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perangai anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang lebih baik. Aku akan menjaga mereka seperti permintaan kakak. Tapi aku masih belum yakin apa mereka mau menerima aku menjadi ibu mereka. yang tak pernah untuk bisa mencintai aku, oh Tuhan tolonglah. Dan kakak juga, titik Mas Araman. Hei, lo kalau jalan hati-hati dong. Sorry, gue sengaja. Kenapa? Sorry, enak bener lo bilang sorry. Ada masalah ya? Lo kok jadi nyolot gitu? Lo mah nantengin gue loh. Jadi? Hei! Lawan gue! Sayangnya. Lo itu cewek. Gak berani loh, mau ngecut. Lawan! 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 Godotnya diriku Selalu menunggumu Yang kau pernah untuk bisa mencintai aku. Kok jam empat ini belum pada pulang ya? Enggak diangkat angkat. Jangan-jangan ada apa-apa. Dal, kamu ngapain di sini? Maaf, ini siapa ya? Ini kenapa ya dia di sini, Pak? Dia tadi memukul teman at-schoolnya. Beruntung ini bukan jam pelajaran sekolah. Kalau enggak, dia sudah dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan. Bikin masalah lagi, dia. Pak, saya boleh izin buat bawa dia pulang nggak? Adelia, hukumanmu saya hentikan. Kamu boleh pulang sekarang. Adelia, jangan lupa janji karateka. Malu-malu ini ya, kamu? Sadar nggak sih kalau kamu tuh hampir dikeluarin dari sekolah? Sebagai perempuan, kamu tuh harusnya lebih lembut. Lihatlah maruh sama mama kamu. Sangat lembut kan? Nggak seperti kamu. Tante nggak usah ngebanding-bandingin aku sama mama ya? Makanya berubah. Kamu jangan berantem terus. Kamu tuh kayak nggak pernah disekolahin aja. Tante tuh nggak akan pernah ngerti perasaan kita-kita. Kata siapa? Tante ngerti kok. Tante tuh ngerti banget. Tante kan gini-gini pernah remaja juga. Iya, pernah remaja. Tapi itu kan udah lama, Tante. Yang sekarang tuh beda. Jangan tutup dulu, Pak. Saya mau jemput mana kan, Sak, ya? Siapa ya, Bu? Lila. Anak kelas 2, Bapak tahu? Oh, Lila yang suka dandan gitu ya? Iya. Kalau nggak salah sih, tadi udah pulang sama temen-temennya. Katanya sih mau ke mall. Ke mall. Kita yang tak tir, dah. Serius? Oh, dengan senang hati aku terima. Dan sama Pansi, kamu tuh ngapain dandan kayak gini? Nggak pantas, tau nggak? Iya, suka-suka aku dong. Tante tuh nggak berhak ngatur-ngatur aku. Iya, kamu tuh masih SMP. Ya, terus kamu nggak suka. Iya, Pak. Gih, Lil. Dia itu ibu lo apa Tante lo sih? Pembantu gue. Iya, pulang. Masuk. Nggak, masuk nggak? Kalau nggak, Tante aduin sama Bapak kamu. Kenapa sih lo ketawa-tawa? Hei, ger amat. Siapa juga yang ketawa-ketawa sama lo? Ini apaan ya? Kok jadi berantem? Iya, bawel. Iya, lah. Gimana, Mbak? Cukup bagus. Gaya dan ekspresi sangat alami. Dan orang seperti Anda lah yang kami cari-cari. Jadi saya keterima, Mbak. Kamu bisa masuk untuk pemotretan besok. Dan mengenai honor... Oh, masalah honor. Ah, itu mah terseram, Mbak aja. Yang paling penting besok saibsik itu mau teman-teman, Mbak. Kalau begitu, sampai ketemu besok. Oh, iya. Masih-masih, Mbak. Tidak apa-apa ya, Sayang ya. Kalau gak terima di sini kan kita bisa cari tempat lain. Ya? Ya, gak mau. Aku gak mau cari tempat lain. Kenapa? Bukannya foto model itu cinta-cinta kamu dari dulu. Iya. Aku tuh gak mau cari tempat lain. Karena aku diterima di sini. Serius kamu? Terima kasih. Hati kita menyatu, pastikan cintamu. Tante tuh lupa sih, kenapa sih? Kenapa sih seraknya aja main musir orang? Tante tuh ngelakuin ini buat kebaikan kamu. Tapi Tante tuh ngeberhak musir temen ini seraknya gitu. Ini tau kenapa? Tante iri kan? Karena Tante udah tua, tapi belum berpacar. Jaga ya mulut kamu. Ya harus jelas mulut Tante. Seperangat tua. Nimpi, diam ya kamu atau apa? Ayo, pukul. Ngapain ini kan? Nimpi, diam ya kamu. Sih, kamu kenapa? Kenapa aku mas? Berarti ya, ngadepin anak-anak? Enggak. Kalau kamu ngerasa berat, bayangin aja suatu hari nanti kita akan menikah. Itu kan yang selalu kita inginkan? Iya mas. Tante sil tuh udah keterlaluan. So, ngerti banget sih perasaan kita. Iya, padahal zaman kita sama zaman dia tuh beda. Kalau kayak gini terus-menerus nih ya, lama-lama kita tuh gak bisa apa-ngapain. Betul. Bisa-bisa kita cuma tau sekolah sama rumah doang, saking gak boleh kemana-mananya. Ya sudah, kalau seperti itu, kita harus membuat perlawanan. Lil. Kenapa? Salah ya? Ya ampun, nantang kamu tuh. Pinter juga ya. Bener. Karena sekarang kita gak usah lagi namanya, ikutin peraturan-peraturannya tak usil. Gak penting itu sama. Selanjut. Kami bertiga mau buat kesepakatan sama Tante. Iya. Kami bertiga gak suka sama cara Tante. Dan biarkan kami melakukan apa yang kami mau. Benar. Dan mulai malam ini, kami bertiga gak ada yang namanya mau nurutin semua aturan Tante. Tapi Tante, kami bertiga gak usah yang ngomong. Kalau Tante masih kucampur dalam urusan bertiga, kami bertiga gak akan segan-segan ngusir Tante dari rumah kami. Titik. Baiklah, kalau itu mau kalian. Tapi Tante akan keluar dari rumah ini, kalau papa kalian udah pulang. Gak serah. Apakah segitu bencinya mereka sama aku? Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus bisa merubah mereka. Demi janji aku sama Kak Rita. Akhirnya kita juga bisa lah kemungkinan Tante still. Iya. Kalian tadi liat-liat gimana mukanya? Asyar banget. Dia mau nangis. Biarin aja Kak. Biar dia tuh tau rasa ya gak? Yaudah gimana, kalau sekarang kita langsung aja ngerayain. Yuk. Iya, disini. Kita tidur. Ayo. Dede, gangga, 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 gangga. Disini. Luar dong, ade. Atas kaki kosor. Ade, luar, luar. Di luar ngerayainnya. Engga, enggak, enggak. Ade. Luar, luar, luar. Luar ngera 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 ngera. Kok sarapannya sendirian aja, Tante? Buat kita mana? Iya. Kita kan juga lapar. Kita kan lapar, Tante. Gimana sih? Kalian kan gak mau Tante ngurusin kalian. Jadi Tante pikir ya gak perlu buatin sarapan buat kalian juga. Yaudah. Sarapan di sekolah juga bisa. Ribet banget. Elah. Berita naik apa sih nih, ah? Biar jadi segini lagi. Iya. Nah, ade dia mana? Dia tadi kok toilet dulu, kotanya kebelet. Bisaan ya tua anak. Kak, sumpah ini tuh udah siang. Kita mau naik apa? Masa mau naik angkot? Nah, gimana kalau kita pake mobilnya Papa aja? Minta tolong sama Tante Sil. Yaudah, boleh. Eh, bentar, bentar, bentar. Tapi pasti gak akan dikasih deh sama Tante Sil. Ya kan Kakak coba. Ntar Kakak nyetir aja. Ntar ya. Udah lama-lama, Kak. Iya. Tante, Nindia mau bawa mobil Papa. Bentar kunci mobilnya dong. Gak bisa. Kalian gak ada yang boleh bawa mobil sama Papa kalian. Iya. Kalau mau protes, protes sama Papamu. Tante, kalau Nindia gak bawa mobil, kita bertiga bakalan telat. Itu urusan kamu, bukan urusan Tante. Lagipula kita kan udah ada perjanjian. Gak boleh saling ikut campur. Ya ampun, Tante sekali nyujuk. Kenapa sih? Gak bisa. Ya udah. Nindia tak apa-apa. Halo. Apa? Nindia boleh gak minyak mobil? Gak boleh. Naik mobil sendiri. Risikonya terlalu besar. Ya, Pak. Tolong dong, Pak. Kalau Nindia gak bawa mobil, Nindia tuh bisa terlambat. Lagipula juga. Tante sih gak mau ngantarin kita bertiga. Kalian naik angkot aja, ya? Udah ya. Papa mau meeting dulu. Iya lah, kenapa sih Papa? Bener kan? Gak boleh kan sama Papamu? Bono gak jalannya? Gimana, Pak? Dapat gak kuncinya? Gak, gak dikasih. Aduh, ya ampun. Ini tuh udah siang banget, Kak. Kita tuh bisa telat. Hari ini aku ada ulangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kalau itu yuk, kita lanjutkan bulan-bulan hari ini. Hei kau, sudah terlambat, main nyelonong aja tau lagi. Loh, emangnya kenapa, Pak? Mahasiswa yang telat di mata kuliah saya, itu dilarang masuk. Loh, kan Bapak sendiri telat. Tidak bisa. Tapi gak boleh. Kalau kau protes terus, jangan salahkan saya kalau saya memberi kamu nilai E. Sekarang, kamu keluar. Semua tuh gara-gara sinanya sihir itu tuh. Kamu gak masuk kelas sih? Tau, Ang. Gara-gara sinanya sihir itu aku terlambat masuk kelas, tau gak? Kok bisa cua-citain deh. Jadi gini, tadi aku terlambat bangun. Oke. Tapi kekiranya dia tuh bangunin aku, coba. Terus pas aku buru-buru naik mobil, dia bilang apa cua sama aku? Dia bilang, jangan naik mobil. Ini bimbang banget kan? Gara-gara itu aku terlambat kuliah. Yaudah, yaudah sayang. Jangan marah dong. Lihat ke taman aja ya, Mo. Panas. Guys, pada tau belum berita terbaru soal cewek jagan kita? Emang ada berita napan lagi, Ber? Itu loh. Kemarin dia diselamatin sama tante dari hukuman. Hukuman apaan? Penjara. Penjara? Itu masih mending, men. Lah ini, hukuman dari platika rati aja. Yaudah minta tolong. Hah, lo ngajak gue. Kalo ya kenapa? Lo gak suka. Enggak, aku gak suka. Kalian masih pada sekolah juga. Ribut melulu kerjanya. Kalo mau ribut, di luar tono. Sepulang sekolah. Lagian lo kan udah taken di atas hegel. Lo mau dipecat? Wah, gue saran ini gimana. Kalo emang mau ribut lagi, Gimana kalo di luar sekolah? Tau gak? Oke. Gue tunggu lu pulang sekolah. Siapa takut? Bukan, ntar ya. Halo? Ya, Pa? Pa, Papa kapan pulang sih? Aduh, Nindia tuh udah gak betah sama Tante Sil. Itu loh, Pa. Tante Sil tuh sekarang udah mulai ngatur semuanya kita. Sampai bertemennya diatur loh, Pa. Malahan temen Nindia tuh pernah diusir dari rumah. Kan malu-maluin kali, Pa. Iya, iya, iya. Kampus. Baik kuliah nih, Pa. Apa, Pa? Duduh dulu iya, Pa, ya. Gak enak, Pa. Iya, Pa. Gak apa sih? Entah. Dari nyokap. Bentar ya. Halo? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oke, ya. Hei, kenapa? Siapa sih? Ini Mama, sayang. Kayaknya aku pambing duluan deh. Mama minta temenin ke rumah sakit soalnya. Iya, masa aku sendirian sih kesananya? Yaudah aku menaik taksi dulu aja deh. Aku buru-buru ya. Menaik taksi. Please, please, please. Iya. Oke? Iya. Jangan marah, jangan marah dong. Iya, iya. 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 Sampai juga lo di sini. Dari tadi gue udah nungguin. Jadi lo masih penasaran? Ya, jelas lah. Siapa juga yang mau lo inah kayak gitu, ha? Gue nganya aturan cewek. Iya, iya. Iya, iya. Mereka kan sudah bikin barikade. Kamu sekarang bikin kontor balik, ya kan? Mas. Mendingan mas balik ke kantor deh. Yaudah jam segini, jamnya anak-anak pada pulang. Alah, ntar dulu dong. Lagian mereka juga pada belum datang kan? Lagian. Aku masih kata sama kamu. Genit kamu ya. Tuh kan. Itu ada yang pulang. Aduh dong. Sampai tanya. Di mana ya? Keluar, keluar, keluar. Maaf kok ketawa. Ada yang lucu. Ini. Sepi bener nih, Tanta, mejanya. Gak ada makan siang buat aku. Kan kamu sendiri yang minta Tanta supaya gak ngurusin kamu. Jadi mulai sekarang, kita semua ini ngurus diri sendiri. Oh, gitu ya, Tanta. Tuh, enak tuh, Tanta kayaknya. Emangnya kebanyakan, Tanta, dua piring langsung begitu. Bagi-bagi kenapa sih, Tanta? Lila, kamu jangan lupa ya. Ha, udahlah Tanta, niip-niip-niip. Lupa, lupa. Eh, Tanta, Tanta tau gak? Tanta tuh orang paling jahat yang pernah kita kenal. Jahat. Ngajar tuh anak. Berani-beraninya ngomongnya gitu sama kamu. Udah dong, Mas. Ya, tapi mulutnya itu lho. Udah gak apa-apa, Mas. Jangan tegang. Mendingan sekarang Mas balik ke kantor ya. Iya. Tapi sil. Ser perawan tua. Semaja banget sih itu orang pengen ngerjain gue. Lihat aja, Tanta Sihil. Kita akan bermain-main. Hmm. 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 Kenapa Tanta? Klaget ya? Eh, jangan protes. Tanta gak berhak buat ngatur-ngatur aku. Karena Tanta bukan mama aku. Dan aku bukan anak Tanta. Jadi, kalau sedikit aja Tanta protes sama aku. Aku bisa ngeluarin Tanta dari rumah ini. Ngerti kan, Tanta? Ya udah deh, kalau kayak gitu. Aku mau makan siang di luar dulu ya. Daaah, Tanta Sihil. Ma'al aku. Ada tamu dari kepolisian. Polisi? Suruh masuk aja deh. Iya. Selamat siang, Bu. Apa betul ini rumah Adelia? Betul, Pak. Apa nih, Red? Anda pasti Adelia? Iya. Kenapa? Anda saya tangkap. Anda telah melakukan penganihan atas lawa diri Barry. Ini surat perintahnya. Tapi, ini, Pak. Kalau Anda bicara, silakan nanti di Tanta Proji. Bu, kami harap ikut untuk menemani. Maaf, Pak. Saya bukan siapa-siapanya dia. Bapaknya ini lagi tugas ke Australia. Dan saya cuma pembantu di sini. Lupa, silakan bawa aja. Aduh, kenapa sih si Irtan tuh angkat-angkat telponnya? Ih. Kenapa ya gue tuh apes banget hari ini? Biar telat. Pulang pergi pemotetan sendirian lagi. Buat ibu-ibu. Cocok kan? Nggak. Sebentar, sayang. Telefon. Halo? Iya, sayang. Pasti lagi kangen banget dengan aku, ya? Hah? Jemput? Gimana? Aduh, ya. Maaf deh, kayaknya aku bisa jemput deh. Soalnya antian perubatnya panjang banget, sayang. Iya, bisa ya? Sumpah lu tuh hebat banget tau gak sih? Apalagi make-up lo itu yang top abis. Aduh, ya ampun. Bisa aja tuh kalian. Aduh, namanya juga Lila Carlila. Siapa sih yang bisa nyanyiin gue? Tapi kok, sejak kapan ya? Muka gue tuh ada jerawatnya. What? Jerawat? Aduh, denger ya. Dari gue lahir sampai gue gede kayak gini, gue gak ada tuh namanya jerawat. Aduh, please deh. Lihat dong. Muka gue ini perawatan. Tapi, iya bener deh. Tiga jerawat, Lil. Apa sih? Udah deh, gak usah kebanyakan bercanda ya. Ada bohong aja nih anak. Jerawat! Ini beneran jerawatnya. Tadi pagi tuh gak ada. Tadi pagi, tadi pagi, tadi pagi gak ada jerawatnya ya. Aduh, gimana nak uduh. 21 mati kampan? Geng說 gege jenis? Geng weekends. Geng museum. Ini... Dia siapa, Van? Ini, ini, Nindya. Nindya, ini, ini. Gue ceweknya Yervan. Lo tuh beresek banget, ya? Lo bilang sama gue lo mau pergi sama nyokap lo berobat. Ternyata lo pergi sama cewek kayak gini. Lo siapa benar-benar marahin gue, ha? Bikir lo siapa? Lo gak anggap gue cewek lo, Van. Cewek? Cewek gue? Setiap kapan gue jadi cowok lo? Ayo, Shay. Sekarang baik banget orang yang stres. Calek aja baik yang stres, dia lagi. Van! Ah! Mana-mana-mana aja! Eh, lo bilang beresek! Siap. Apa sih, Ma? Halo. Iya, apa, Del? Tanpa risik! Insya Allah, apalagi. Udah iya, 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 aku kesana deh. Udah iya, iya. Selalu menunggumu, selalu menunggumu, yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Lila, udah makan siangnya? Lila. Udah makan siangnya? Lila. Kenapa layih sih, Selana? Muka aku, kenapa nih, aku nyanyi cerawatan gini sih? Aduh. Masa aku alergi. Masa aku alergi. Masa di mana dong? Kau pernah melukai aku, ku sadar. Pak, kalau Minadel, Pak. Pak, Adel gak mau di sini. Menunggalkan aku, dan ku sadar semua itu. Ada dia, ikut saya. Ada yang ketemu. Pernah kusangka dirimu. Pak, kak. Pak, ya. Ya Allah. Gimana kabar kamu, saya? Kamu itu kenapa sih? Tentu polisi segala. Hah? Kenapa? Anda memukul orang, kak. Anda menunjukkan itu lapor, kantor polisi. Jadi pas dia, kita sampai rumah. Anda langsung ditangkap sama polisi. Terus, kamu tersiru kemana? Di rumah, kan? Iya, tentu sih ada. Tapi dia ngakuin, dia itu pembantu, kak. Dan dia ngakuin juga, dia gak tahu apa-apa. Ayo dong, kak. Bantuin ada yang ku ada di sini. Ada yang gak mau di sini. Kak, minta tolong sama Kak Irvan, kak. Orang tuanya Kak Irvan kan ke acara. Ayo, kak. Ayo minta tolong sama Kak Irvan. Iya, kak. Untuk dapat merupakan dia. Karena kenapa sih? Kak, kak udah putus sama Kak Irvan. Kak, kak ngegepin dia selingkuh sama cewek lain. Dan Kak Irvan lebih milih cewek di tempat. Terus, sekarang kita minta tolong sama siapa dong, kak? Minta tolong sama papa. Tidak mungkin gak ada juga kita diomonginin abis-abisan sama papa. Ternyata, ini yang diomongin tentang selatu benar ya, Del. Tentang Irvan. Tentang kamu, Del. Kak itu dari dulu pengen nanya sama kamu. Kamu tuh kenapa jadi ulangan kayak gini sih? Kenapa sih? Padahal dulu waktu mama sir, kamu tuh gak kayak gini. Kenapa? Sebenernya Adel juga gak pengen kayak gini. Gak mau. Terus kenapa? Anda cuma kesel, kak, sama papa. Kesel kenapa sama papa, Ade? Papa itu terlalu sibuk ngurusin perusahaannya, kak. Dia gak punya waktu aja buat ngurusin anak-anaknya. Emang sih. Dulu juga kakak berpikir kayak gitu, Del. Makanya gara-gara itu kakak jadi ngejauh dari kalian berdua. Tapi kakak tuh sayang sama kalian berdua. Sama kamu, sama Lila, Del. Kakak tuh pengen ngejaga kalian berdua. Benar-benar pengen. Tapi gak tahu. Kenapa ya papa tuh tahu-tahu nyuruh nantesi untuk di rumah kita? Tapi kalau setelah dipikir-pikir ya. Tante Sil tuh, kalau gak tinggal di rumah kita, apa mungkin kita jauh lebih baik kayak gini? Jadi, menurut kakak, Tante Sil benar? Iya. Kakak tuh kesel banget gak dengerin ngomongin tentang Tante Sil. Tante Sil. Iya, kak. Ada juga nyesel banget. Kenapa sih ada gak ikutin Tante Sil? Kalau lu gini aja, Del. Gimana kalau kita berdamai aja sama Tante Sil? Ya kan siapa tahu aja dia mau ngebantu kamu keluar dari sini. Ya kan? Kita coba ya. Senyap manusia di hatimu Yang kau cintai Tante. Selama Tante maafinin dia ya. Ini dia pulangnya. Terlambat. Soalnya tanya Nindia abis ngejunggu ke Adelia di kantor polisi Tante. 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 Aduh. Gimana ya ngomongnya? Ada apa? Itu tuh, Lila di kamarnya ya Tante ya? Di kamarnya kali. Aduh. 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 Kamu kenapa sayang? Dek. Kamu kenapa? Cerita dong sama kakak. Masya Allah. Kenapa muka kamu? Ya Allah. Aduh. Kenapa itu mukanya? Aku nggak tahu kak. Tiba-tiba udah kayak gini. Terus Tante Sil tahu nggak? Tapi dia pernah bilang sama aku. Kalau masih kecil jangan pakai makeup yang berlebihan. Soalnya kulit aku masih sensitif. Kakak aku takut. Ini ada obatnya nggak? Coba aja kita dengerin omongan Tante Sil dari dulu ya. Wajah kamu tuh nggak bakal kayak gini sayang. Kakak juga nggak bakal disakitin sama Kak Irfan. Begitu pula dengan Kak Adelia. Kak juga nggak mungkin masuk antar polisi karena berantem. Apa? Kak Adelia tahan polisi? Iya sayang. Malah Kakak tuh kesini mau minta maaf sama Tante Sil. Siapa tahu aja Tante Sil memaafin kita. Dan dia mau bantuin Kak Adelia keluar dari kantor polisi. Iya. Iya. Lalu sama Razi. Iya. Kakak bilang sama Tante Sil ya. Bentar ya. Sekarang. Oke, Sari kata. Sil ya? Abang ingat. Kita tidak beri-i кли-kata. Kata. Tante Sil. T brauchen behaviors I love you. Tante chakiatinipi. Tante Sil. Kita Конечно Yas trazer enggak. Batu saya. T Chin. Tante, ini dia boleh ngomonglah sama Tante. Ngomong aja. Ini kan rumah kamu. Lagipula Tante udah janji gak akan ngelarang-ngelarang kalian lagi. Nanti bisa-bisa Tante diusir lagi sama kalian. Tante benar, Tante. Kalau Irfan itu banjing kan, Tante. Kalau kamu udah tahu, yaudah. Tante, Nindya mau minta maaf sama adik-adik Nindya, Tante. Kau selama ini selalu nyebelin ke Tante, bikin Tante kesel. Tapi satu hal yang Nindya bikin tahu, Tante, tolongin Nindya. Tolongin keluarin Adilya dari kantor politik sebelum Bapak datang, Tante. Tolongin juga Lila, Tante. Bukannya parah banget, Tante itu alergi. Tolong ubatin, Tante. Bukannya di antara kita udah ada perjanjian. Untuk gak ada saling ikut campur. Tante, aku, ku sadar itu. Kau pernah meninggalkan Tante. Maaf banget, Tante. Kau selama ini selalu bikin kesel, Tante. Keselah Tante dan Tante mau ngapain ini Nindya. Tapi Nindya, tolong banget, Tante. Tolongin adik-adik Nindya. Tante, aku tetap mengharap dirimu. Mungkin itu maumu. Gimana, Kak? Katanya aja, Tante Siel katanya nolpung. Nolpung 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 nolpung. Sebenernya, Tante Siel tuh mirip banget sama Mama. Dia tuh perhatian banget sama kita. Ya, kakak lu rasa kayak gitu, De. Tante Siel tuh udah baik banget sama kita. Ya kan? Ya, amin. Coba Tante liat. Tante terlalu parah kok. Tante kasih obat ya. Gak sakit kan, Tante? Enggak. Sekali lagi saya mohon, Pak. Tuntutan atas keponakan saya, Adelia, agar segera disabut. Tante, Adelia itu udah buat saya malu. Gara-gara dia juga, aku gak bisa makan dengan enak. Nah, Ferry, manusia itu gak luput dari kesalahan. Ya, kami memang minta maaf udah salah mendidik Adelia. Tapi saya mohon ya, sekali lagi, Ferry, cabut tuntutan atas Adelia. Ya, apapun syaratnya akan Tante penuhi. Yaudah Tante, tuntutannya akan saya cabut. Tapi dengan syarat, Tante. Kalau Adelia mengukulin saya lagi, gak akan saya mampuinin lagi di sebelumnya sekarang. Oh iya, Tante. Satu lagi. Saya gak mau ya, Adelia berlagas seperti jagoan di sekolah. Iya, nanti akan Tante ajarin. Baiklah, kalau gitu saya akan coba hubungin pihak kepolisian. Tante. Adelia. Tante, makasih banget ya. Tante udah ngomorin Adelia dari penjara. Iya. Mulai sekarang Adel janji. Adel akan ngikutin semua mengenai Tante. Iya Tante, aku juga Tante. Rila juga Tante. Terus perjanjian kita gimana? Perjanjian kita batal. Baguslah kalau gitu. Mudah-mudahan kejadian ini jadi pelajaran berharga ya buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang lebih baik lagi. Iya Tante. Mau, Mama. Ayo, pulang. Lain. Tante. 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 Wow. Pasti enak. Tante. Ini punya usulnya Tante. Untuk ngerayain perdamaian kita gimana kalau ntar malam kita makan di luar Tante. Yuk. Boleh. Berarti malam ini kita bakal makan enak. Tapi abisin dulu nasinya sekarang ya. Lain. Hari ini Tante mau antar kalian semua. Tante mau makan. Udah Tante udah makan. Lila kenapa sih? Kok ngeliatin Tante-nya kayak gitu? Tante. Coba kalau Tante itu jadi Mama Lila. Pasti Lila seneng banget. Iya. Coba aja Tante bisa jadi Mama kami. Pasti kami seneng banget loh Tante. Oh ya Tante. Ini dia tuh pernah dengar loh Tante soal turun ranjang. Jadi kalau suaminya istrinya meninggal dunia. Boleh nikah sama ada istrinya loh Tante. Tante mau ngga nikah sama Papa. Iya Tante mau ya. Pokoknya harus mau Tante. Harus. Harus mau pokoknya ngga mau tau. Yang kalian harus lakuin abisin nasi gorengnya. Iya tapi janji dulu. Janji dulu. Iya janji Tante. Abisin dulu deh. Janji dulu deh. Yaudah iya iya Mama dia cuci ke makananan ya. Iya. Iya 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 semuanya akan diturunkin. Bojongnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan tolong lari. Siap ya. Iya. Udah jam berantem lagi. Sip. Lantai-lantai. Kau ya? Gue coba dulu ya. Yaudah deh. Jadi sekarang mau luapain lagi. Kemarin pelajaran masih kurang. Gue gak mau apa-apa kok. Gue cuma pengen bilang sama lo. Thanks banget ya. Lo udah nyabut tuntutan lo. Iya. Lagian gue juga mau minta maaf. Selama ini gue jelas sama lo. Yaudah. Berarti kita sekarang baikan. Jadi kita baikan nih. Baikan. Jadi mereka sudah menurut sama kamu. Iya mas. Malah nanti malam mereka ngajak aku makan malam di luar. Oh ya? Bagus kalau gitu. Nah nanti malam saya akan pulang. Kamu jangan bilang-bilang ya. Saya akan kasih kejutan buat mereka. Iya mas. Udahan dulu ya mas. Love you. I love you too. I love you too. Tante. Tante. Hmm? Sebenarnya makan malam ini tuh lengkapan perasaan masalah kita sama Tante. Maaf ya Tante kalau selama ini kita suka nyebelin sama Tante. Terutama aku Tante. Sebenarnya selama ini aku tuh suka nyebutin sama Tante dengan sebutan enes sihir. Maaf. Tapi gak lagi. Bentar ya Tante. Bentar ya Tante. Iya Tante. Aku juga benar maaf banget ya. Aku juga ya Tante. Oh iya Tante. Buat aku makan malam ini tuh spesial banget. Soalnya malam ini aku bakal ngelampiasin makan malam aku. Untuk makan enak. Apa-apaan sih nih anak. Iya. Nanti banget ya Tante. Mama makan enak. Papa. 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 Ya aku. Iya papa udah mulai. Aduh. Tante. Tante. Ayo takut sipi dong. Mama harus duduk di sini. Cium. Ayo baju dong. Cium. 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 Ayo pah. Cium. 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 Jangan kembali! Kamu mau kemana? Kok beres-beres pakaian? Pasti bikin aku kaget aja deh. Aku beresin baju, mau pulang besok. Loh, kok? Aku masih kangen sama kamu. Aku gak enak mah sama anak-anak. Nanti kalau kelamaan di sini mereka curiga lagi. Nanti mereka tahu kita emang udah jalanin hubungan. Memangnya kenapa? Itu juga kan yang kita inginkan? Mereka tahu kita menjalin hubungan. Dan mereka setuju. Lagipula tadi di telepon. Anak-anak mau kalau aku turun raja. Bukannya ku tak percaya. Bukannya ku tak bersyukur. Atas yang ku terima selama ini. Dari kamu. Sungguh ku hanya berharap. Tante! 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 Tante mau kemana? Pergilah bilang-bilang kita. Tante mau pulang. Soalnya kan papa kalian udah balik dari OC. Tante gak boleh pulang. Kenapa Lila? Tante, malam ini Lila long tahun. Dan Lila mau semuanya Tante yang ngatur. Iya? Iya Tante. Dan diantara kami. Kami gak ada yang bisa nyiapin pesta ulantauannya Lila. Iya Tante. Pokoknya hari ini Tante gak boleh pulang. Tante harus pulang. Tante tuh gak mau ganggu acara keluarga kali ya. Tante. Emangnya Tante bukan keluarga kita juga. Lagian kan kita udah nganggep Tante itu sebagai mama kita sendiri. Mama jangan pergi ya ma. Ya udah deh gak apa-apa kan India, Kak Adel. Tante pulang aja. Tapi... Tapi aku marah sama Tante. Aku gak akan makan deh selama seminggu. Biarin aja aku mati. Jangan gitu dong Lila. Tante jangan pulang. Tante jangan pulang. Tante jangan pulang. Belum. Tante want. Dihakit. Tante jangan pulang kamu. Ya kamu harus datang doang. Namanya, do you really love me? Selamat ya, adek! Akhirnya sama Pras tau juga. Oh iya bener, bener, bener. Makasih ya semuanya. Dan Lila seneng banget hari ini. Karena di hari ulang tahun ini, aku ditemenin sama seseorang yang sangat aku sayang, dan dia udah perhatian aku. Sebenernya, semua kue ini aku pengen persembahin ke Papa. Cuma, karena udah ada Tante Sila yang cantik, kuenya buat Tante Sila aja deh. Makasih ya Lila. Tapi Tante, aku punya satu harapan di hari ulang tahun aku ini. Aku berharap banget di hari ulang tahun aku ini, Tante bisa nemenin terus aku ulang tahun selanjutnya. yaitu Tante bisa jadi mamaku ya. Ini Tante, istilahnya tuh turunanjang. Hah? Turunanjang. Oh iya, turunanjang. Mau, 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 mau. Ya! 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 Ya!